Hai semua jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade Nah teman-teman di video kali ini aku ingin sharing cara membuat kue lapis ekonomis hanya menggunakan 20 butir kuning telur tetapi hasilnya teman-teman bisa lihat ini kue lapisnya masih lembut berminyak dan tidak keras tidak kering dan enak dimakan mau tau gimana cara buatnya dan apa aja bahannya yuk langsung simak videonya sampai selesai nah karena ini kue lapis versi ekonomis jadi disini aku menggunakan 300 gram margarin kemudian 20 butir kuning telur disini kalau ditimbang kira-kira berat kuning telurnya ini kurang lebih 300 gram nah disini aku juga tambahkan 4 butir putih telur 75 gram gula halus kalau kurang manis kalian bisa tambahkan hingga 100 gram nah untuk susu kental manisnya disini aku banyakin aku pakai sebanyak 210 gram kemudian 1 sendok makan susu bubuk dan terakhir 1 sendok makan tepung terigu nah untuk cara pembuatannya disini aku tuang sebagian dari kental manis ke dalam margarin kemudian aku kocok dengan menggunakan hand mixer kecepatan paling tinggi nomor 5 hingga margarinnya ini mengembang putih dan creamy ataupun lembut kalau margarinnya ini sudah mengembang kemudian masukkan lagi sisa dari susu kental manis ke dalam kocokan margarin lalu dikocok kembali sebentar hingga tercampur merata nah ini margarinnya sudah aku kocok mengembang tadi lama mengocoknya kurang lebih 5-6 menit nah teman-teman bisa lihat konsistensinya seperti ini kalau sudah sisihkan sebentar nah sekarang kita kocok kuning telur tambahkan sebagian dari gula halusnya lalu setengahnya ini kita gunakan nanti untuk mengocok putih telur ya kemudian kuning telurnya ini dikocok hingga mengembang dan kental disini aku pakai hand mixer dengan kecepatan yang paling tinggi nomor 5 nah ini kuning telurnya sudah mengembang kemudian kita masukkan susu bubuk kita kocok serta tepung terigu lalu kita kocok kembali sebentar supaya bahan keringnya ini bisa tercampur rata nah kalau sudah kita matikan mixer nah ini kuning telurnya sudah selesai aku kocok ya teman-teman ini sudah selesai kalian bisa lihat ini konsistensinya kental ya nah sekarang kita kocok putih telur putih telurnya ini kita kocok terlebih dahulu dengan menggunakan kecepatan sedang atau biasanya aku disini menggunakan kecepatan nomor 3 nah setelah berbuih seperti ini kemudian masukkan gula halus secara bertahap disini gula halusnya aku bagi menjadi 3 tahap kemudian dikocok kembali hingga mengembang putih dan sopik kecepatannya masih sedang ya teman-teman nah ini putih telurnya hampir selesai kita kocok nah teman-teman bisa lihat ini pengocokan sopik contohnya seperti ini nah kalau sudah kita sisikan sebentar nah sekarang kita ke tahap pencampuran tadi ini aku lupa videokan jadi ini margarin yang sebelumnya telah dikocok mengembang kita tuang atau masukkan ke dalam kocokan kuning telur nah kemudian diaduk hingga tercampur merata untuk mengaduknya ini kalian bisa menggunakan hand mixer dengan kecepatan paling rendah atau kalian gunakan spatula seperti aku nah setelah merata kemudian masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan nah setelah putih telurnya dituang ke dalam adonan kemudian diaduk hingga merata nah teman-teman ini adonannya udah siap buat kalian yang mau panggang langsung tapi disini adonannya mau aku bagi menjadi tiga bagian nah disini adonannya aku bagi menjadi tiga bagian dan aku takar dengan menggunakan sendok sayur tanpa aku timbang nah kalian bisa kira-kira saja ya nah untuk mangkuk pertama disini aku beri pasta strawberry kalian juga bisa menggunakan pasta pandan atau pasta sesuai selera kalian kemudian aku beri sedikit pewarna merah biar warnanya ini lebih keluar dan untuk mangkuk kedua aku beri pasta black forest nah dan mangkuk ketiga aku biarkan original atau polos nah ini dia teman-teman satu mangkuk untuk yang original dan satu mangkuk untuk yang pasta black forest dan pasta strawberry nah untuk loyangnya disini aku masih menggunakan loyang ukuran 18x18 dasar loyangnya jangan lupa dialasi dengan baking paper ataupun kertas roti ya nah untuk yang pertama aku panggang terlebih dahulu adonan yang aku beri dengan pasta black forest hingga selesai nah ini untuk lapisan pertamanya aku panggang di api atas bawah disini aku menggunakan oven gas jadi aku panggang di rak paling atas contohnya kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya kita panggang hingga matang ya nah ini lapisan pertamanya sudah matang kemudian tuang lagi lapisan kedua dengan adonan yang sama dan kali ini panggang dengan api atas hingga adonan kue lapisnya habis atau selesai nah ini kita selesaikan dulu untuk adonan yang diberi pasta black forest nah ini adonan yang diberi pasta black forestnya sudah selesai aku panggang sekarang untuk adonan yang kedua yaitu adonan yang diberi pasta strawberry kita tuang juga ke atas permukaan adonan black forest nah kita tuang sebanyak 3 sendok makan kemudian kita panggang dengan api atas hingga matang dan warnanya kecoklatan nah ini lapisan yang diberi pasta strawberry juga sudah matang kemudian ditekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis lalu kita tuang lagi adonan yang sama yang diberi pasta strawberry kemudian diratakan dan kita panggang kembali di api atas hingga matang dan lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya nah ini adonan yang diberi pasta strawberry juga sudah selesai aku panggang sekarang kita tuang lagi adonan yang terakhir yaitu adonan yang tanpa warna atau yang original sama ukurannya aku beri 3 sendok makan kemudian kita panggang dengan api atas hingga matang nah setelah matang kita tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis kemudian tuang lagi adonan yang sama yaitu adonan yang tanpa warna atau original dan lakukan hingga adonan originalnya ini juga habis ya teman-teman selamat menikmati nah ini teman-teman kue lapisnya sudah selesai aku buat nah sekarang baru keluar dari oven mau aku tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis kemudian kita biarkan dingin baru nanti setelah itu kita keluarkan dari loyang nah ini kue lapisnya sudah dingin sekarang mau aku keluarkan dari loyang nah teman-teman ini dia kue lapis ekonomisnya dengan 20 butir kuning telur sudah selesai aku buat sekarang aku mau potong aku mau kasih lihat ke kalian gimana tekstur dari dalam kue lapis yang aku buat ini nah buat kalian yang suka videonya jangan lupa tekan tombol like dan buat kalian yang belum subscribe ke channel Lainis Homet kalian bisa subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku sekian video dari aku semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya ya selamat menikmati